Tadi yang masalah Rudi sama Pak Safarudin memang satu dapil ya? Satu dapil Pak. Oh, Rud. Mungkin uangnya agak dikurangin dikit kasih ke Pak Safarudin. Yang tadi Pak Safarudin sampaikan menarik Pak, tapi lebih baik, lebih bagus disertakan bukti agar terlihat jelas. Jangan sampai menuduh yang katanya. Ini kan sesinya orang satu persatu. Ini menyampaikan. Saya minta Pak Ketua juga tertip dalam memimpin rapat komisi. Enggak, ini kenapa? Nanti, kalau itu nanti dia akan kasih bukti lain hal Pak. Ini kan saya menyampaikan bertanya untuk menjelaskan. Tugas Bapak itu mengatur lalu lintas, silakan diberikan kepada yang lain. Pimpinan juga berhak untuk menyampaikan pada hal anggota yang bicara. Itu punya hak? Enggak boleh enggak? Bukan hak pimpinan enggak. Silakan nanti Anda mau bicara apa enggak apa. Hak Anda di situ di mana? Kenapa? Yang mengingatkan Pak Safarudin. Nanti abis ini nanti kita sampaikan. Kita menjelaskan supaya... Enggak saya tanya, hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu di mana? Hak pimpinan. Terupsi pimpinan, ini waktu berjalan terus nih pimpinan. Anda baca taat, pimpinan. Silakan Pak Dedek, silakan Pak Dedek. Kalau kebersamaan itu sudah berlalu ya begini. Ya kan? Lanjutkan, lanjutkan. Enggak, saya minta pimpinan. Pak Benny, silakan Pak Benny. Silakan Pak Benny, Pak Benny. Pak Benny, Pak Benny. Ini waktunya pertanyaan itu ingin. Tanya apa yang intrusi ini? Intrusi ya, Tunggu. Tunggu suara, Tunggu suara. Tunggu suara, Tunggu suara. Tunggu suara pertanyaan. Baik, baik. Saya, ini giliran saya. Saya, terkagum-kagum saya menyaksikan dan menonton drama terpesona. Drakor yang luar biasa. Yang dulu bersama, sekarang kayaknya sudah mulai agak pecah-pecah. Ya itulah, itulah politik. Ini, ini aduh, jangan sebut-sebutlah itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua saya. Ya mohon maaf agak gagap saya ini sebab transisi Pak Suding, transisi dari lawan, oposisi ke kawan. Tapi, saya sudah sampaikan bahwa kami sampai saat ini, sampai tanggal 1 Oktober 2024, Pak Ketua, masih oposisi. Sekarang? Ya, sekarang ini. Jadi, jangan salah. Kami mulainya 2024. Kalau menang. Kalau kalahkan tidak. Jadi, saat ini tetap oposisi. Tetap di luar pemerintahan. Oleh sebab itu, kalau agak tajam sedikit, tapi lembek sedikit, mohon dimaklumi sebab pada fasit transisi itu tadi. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih atas evaluasi yang disampaikan oleh Mabes Polri terhadap pemilu 2019 siang lalu. Harapan saya sebetulnya dengan evaluasi 2019, 2024 ini akan menjadi lebih baik. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!